Intro Halo Lua, jumpa lagi sama Zalfa Tokayli Hari ini Zalfa, kita bak apa yuk? Apa? Mama sah saja Oke, Zalfa mau main skuter lagi? Iya, baiklah Kita biarkan saja si Zalfa bermain skuter, ayo Mari Mama Zalfa mau berbagi resep lagi Yaitu resep kelor bening Di saat covid kayak begini Kita cari yuk, kita cari resep-resep yang murah meriah Dan terjangkau Itu tangannya Zalfa lagi Nah, hari ini Mama Zalfa mau bikin masak kelor bening Yaitu bahan-bahannya apa saja Ini sudah ada labu kuning Mama Zalfa sudah rebus terlebih dahulu Karena dia harus sudah lembut dulu Baru kita masukkan bahan-bahan lainnya Kemudian apa saja lagi? Ini kelornya Tapi ini kelornya belum terlalu banyak ya Tapi oke lah Ini kelornya nanti mau dicampur sekalian Ini belum dipetik sama saya Terus bumbunya berikutnya adalah ricak Jadi kalau ricaknya ini nanti Bisa disesuaikan dengan selera ya Yang suka pedis Boleh banyak ya Kalau yang tak suka pedis Boleh sedikit saja Oke Kemudian kita akan gunakan bawang merah Secukupnya Ini nanti akan diiris-iris ya Oke roha stay tune Nah roha ini ricaknya sudah habis diulek ya Jadi roha sayur ini hanya pakai 4 bahan Yaitu ricak Terus kelor Kemudian bawangnya yang sudah dipotong-potong Kemudian dengan labu kuning Nah ini labu kuningnya sedang kita tunggu ya Dia sampai agak sudah lembut Baru kita taruh kelornya kan Kelornya juga tidak lama masaknya ya Nah roha ini mama Zalfa sudah campur Ya ricaknya Cabeknya dengan bawang Terus sudah dicampur Sekarang kita tambah garam Terus kita tunggu ya roha Ini ya roha sayur ini Hanya 4 ingredient Hanya 4 bahan ya Tetapi Tidak mengurangi Apa ya Maksud mama Zalfa ini Sayurnya ini juga sayur yang Nyehatkan ya Karena kita pakai kelor Dengan pumpkin Dan sebenarnya bahan yang Sederhana simple gini Justru malah Kalau menurut mama Zalfa ya Ya bagus gitu loh Tidak perlu pakai Kita kali ini tidak pakai santan ya Karena mama Zalfa suka pedas ya Jadi cilinya tadi agak dibanyakan ya Kelornya sudah masuk roha Karena tadi labunya sudah layu ya Ini kalau kelornya lebih banyak lagi sih Malah lebih syuk ya Cuman Tadi dapatnya segini Oke lah Ini ya roha Walaupun dia hanya 4 ingredient Tapi tetap adalah sayur yang menyehatkan ya Karena semuanya mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh kita Nah roha Inilah dia sayur Kelor bening kita Hari ini Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau kamu lihat ini video Kamu mesti like begini Jangan like begini oke Like, like, like Bye Bye Subscribe Subscribe